Aksi kawanan Jambret bersenjata tajam membuat geger warga desa ngenep kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Sabtu pagi. Dua orang pelaku dengan sadis membacok tiga orang sekeluarga, yakni ibu dan anak, dan menantunya menggunakan celurit. Menurut warga, peristiwa berawal saat korban bernama Siti yang sedang duduk di garasi mobil depan rumahnya sekitar pukul setengah enam pagi, tiba-tiba ia didatangi salah satu pelaku Jambret. Pelaku berusaha menarik gelang yang dipakai korban, namun korban berontak dan berteriak. Teriakan korban didengar anak dan menantunya, mereka pun spontan membantu. Namun satu pelaku Jambret lainnya datang dan langsung menyabetkan celuritnya kepada korban. Akibatnya Siti mengalami luka di bagian tangan sehingga anak dan menantunya terluka di bagian kepala. Ketiganya kini dirawat di rumah sakit Prasetya Husada, Karangploso. Ya sebenarnya yang diambil itu kan gelangnya, terus anak menantu menolongi. Maksudnya yang temannya penjambret datang membantu jambretnya. Maksudnya lolos lagi. Jam berapa itu? Jam lima setengah enam pagi. Untuk pelakunya sendiri berapa orang? Pelakunya dua orang. Pakai masker aja. Pakai merah yang satu. Yang dibaca itu dua orang. Yang namanya kubo sama island. Yang kena pisanya. Ya satu. Luka yang dialami kan untuk korban? Kepalanya. Dua-duanya kepalanya. Semua kepala. Karena korban melawan, kawanan begel sadis tersebut kabur tanpa hasil. Rafli Firman Syah, JTV Terima kasih telah menonton!